Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT di dalam suasana Ramadhan, di dalam suasana bulan yang dipenuhi oleh rahmat dan berkahnya Allah SWT. Mudah-mudahan rahmat dan berkah Allah SWT senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita di kajian Thaqofah. Dan yang menjadi sub-tema pada pembahasan kita kali ini adalah Ilmul Maqasib. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwasannya Thaqofah khassa, Thaqofah yang sifatnya khas adalah Thaqofah Islamiyah. Dan Thaqofah Islamiyah ini wajib hukumnya untuk kita pelajar. Dan Thaqofah Islamiyah ini sendiri dibagi pada dua bagian utama. Yaitu ada yang masuk dalam Maqasib dan ada yang masuk dalam Wasail. Yang masuk dalam Maqasib adalah mempelajari tentang Tauhid, mempelajari tentang Syariah, dan mempelajari tentang Akhlaq. Kenapa dikatakan Maqasib? Karena hal tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Sehingga tiap-tiap muslim seharusnya tujuan daripada mempelajari ilmu-ilmu Islam yang paling pertama dituju adalah ketiga ilmu tersebut. Atau ketiga Thaqofah yang masuk dalam Thaqofah khassa, Thaqofah Maqasib ini. Ketiga hal ini merupakan hal yang sangat urgen di dalam kehidupan seorang muslim. Karena seorang muslim sangat dituntut dalam kehidupan kesehariannya untuk senantiasa menampakkan ketiga hal ini. Begitu pula di dalam hadis, hadis Rasulullah SAW menekankan juga hal ini. Makanya di dalam hadis, ada yang dinamakan hadis Ummus Sunnah. Yang masuk di dalam Ummus Sunnah. Apa itu Ummus Sunnah? Kalau di dalam Al-Quran kita mengenal ada yang namanya Ummul Quran. Karena surah tersebut, surah yang merupakan Ummul Quran. Karena surah tersebut mencakupi semua makna yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hadis pun ada yang demikian. Dalam hadis ada yang disebut dengan Ummus Sunnah. Kenapa disebutkan Ummus Sunnah? Karena hadis ini mencakupi makna seluruh hadis ada di dalam makna hadis ini. Yang mana masuk dalam hadis Ummus Sunnah? Yang masuk dalam Ummus Sunnah adalah hadis Rasulullah SAW. Yaitu hadis Jibril. Yaitu hadis ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Begitu pula tidak dilihat daripada bekas perjalanannya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang ditanyakan oleh orang tersebut? Yang paling pertama ditanyakan adalah beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW. Akhbirni anil iman. Beritahukan kepada saya tentang iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya. Kemudian pertanyaan kedua. Akhbirni anil Islam. Dan pertanyaan selanjutnya adalah tentang Al-Ihsan. Kemudian pertanyaan terakhir. Membahas tentang, bertanya tentang hari kiamat. Ketiga pertanyaan pertama inilah yang menjadi dasar. Di dalam syariat Islam itu sendiri. Bahwasannya ketiga hal yang ditanyakan pertama kali. Al-iman. Kemudian Al-Islam. Iman ini adalah tawheed. Syariat. Kemudian Al-Islam adalah syariat. Kemudian Al-Ihsan adalah masuk dalam akhlaq. Kemudian setelah orang tersebut meninggalkan. Para kerumunan sahabat berserta dengan Rasulullah SAW di tempat tersebut. Selanjutnya Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya. Kalian tahu siapa tadi itu? Kemudian sahabat mengatakan. Yang ditanya. Tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya apa? Para sahabat tidak mengetahui. Siapa yang datang itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan. Fainnahu Jibril. Atakum yuallimukum dinakum. Itu tadi adalah Jibril. Yang datang untuk. Yang datang kepada kalian. Mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Mengajarkan tentang agama kalian. Sehingga hal inilah yang dikatakan sebagai unsur dasar daripada agama Islam. Pokok-pokok dasar ajaran agama Islam ada pada tiga hal ini. Tauhid. Syariah. Dan akhlak. Di dalam pembahasan masalah makasid ini. Yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Yang paling pertama adalah tauhid. Mentauhid. Mentauhidkan Allah SWT ataukah lebih luas lagi tentang rukun iman. Tentang rukun iman. Di dalam hal ini seorang Muslim harus mengetahui. Harus. Yakin betul tentang keimanannya terhadap rukun-rukun iman. Jumhur ulama mengatakan bahawasanya rukun iman ada enam. Rukun iman ini adalah iman kepada Allah. Kemudian iman kepada Rasulnya. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada hari akhir. Dan iman terhadap qadat dan qadar Allah SWT. Keenam hal ini. Di dalam masalah ketauhidan. Seorang Muslim wajib hukumnya atau harus hukumnya. Penuh keimanan dengan keyakinan 100%. Keyakinan 100%. Harus yakin bahawasanya ada yang namanya Allah SWT. Ada zat yang maha berkuasa. Ada zat yang menciptakan kita. Kemudian harus yakin bahawasanya kita ini butuh terhadap Rasul. Harus yakin tentang adanya malaikat. Harus yakin tentang adanya kitab-kitab Allah SWT. Dan harus yakin. Sayakin-yakinnya adanya iman terhadap hari akhir. Begitu pula qadat dan qadar Allah SWT. Jadi ini yang merupakan dasar daripada ketauhidan. Dan inilah yang perlu untuk senantiasa kita ketahui. Senantiasa kita yakini. Dalam kehidupan, keseharian kita. Keenam daripada keimanan ini. Harus kita camkan dan harus selalu ada di dalam hati kita. Karena kenapa? Karena ini merupakan makasid. Ini merupakan ilmu makasid. Yang harus ada pada diri seorang Muslim. Kemudian selanjutnya. Ketika seorang Muslim keimanannya kepada Allah SWT telah sempurna, telah bagus. Maka dia juga harus, dia juga diharuskan untuk mengetahui hukum-hukum terhadap perbuatannya. Tentang masalah hukum perbuatan ini, itu dibahas secara rinci dalam masalah fikir. Dan untuk hal ini insya Allah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Quran dan Nabi Muhammad mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaih tiklan. Wa al-masalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.